Hai permisi Poco X5 Oke ada contoh warnanya enggak Pak Oh ya ini berapa ya yang paling rendah yang 6128 itu di tiga setengah tiga setengah ini ada semua warna ada out Oke adanya yang 8256 disini iya itu berapa itu di 4 juta pas warna biru tapi ada boleh berupa kalau boleh deh biru deh yang 8256 Oke ini kalau buka sendiri boleh di rumah Oke kita udah udah dapet barangnya sekarang kita balik ke studio let's go Oke kita udah sampai di studio dan ini adalah box dari Poco X5 Poco X5 5G ya ini aku beli akhirnya yang 8256 karena yang 6128 tadi enggak ada di Xiaomi Store Semarang jadi mereka tuh kayak harus ngambil dulu di gudang makanya ya daripada terkelamaan aku ambil aja yang varian tertingginya yang 8256 harganya ini 4 juta pas atau 3.999 rupiah Oke langsung aja kita mau buka boxnya jadi smartphone ini sebenarnya udah beberapa hari yang lalu rilis ya cuma baru sempat kepikiran beli karena keinget kalau ada smartphone baru dari Poco dan kemarin aku juga tanya-tanya ke warga Instagram kalau bahas Poco X5 ini gimana dan ternyata kayaknya 70% orang yang vote itu setuju buat kita bahas ini nanti kita juga bakal bandingin sama si ini ya siapa Infinix Zero 5G yang 2023 Oke boxnya seperti ini masih sama enggak beda jauh dari Poco Poco yang lain kalau di bagian belakang ini ada 4 key selling point dari smartphone nya ya kalian bisa lihat aja yang di sini ini chipsetnya 695 layar AMOLED 120hz charging speednya 33watt sama ada kamera yang punya resolusi 48MP kita langsung aja kita buka Oke kita langsung disambut sama kotak kecil di sini ada logonya Poco di dalamnya ini harusnya ada case ya ada case ada buku paduan sama kartu garansi terus ada stiker ini cakepnya tuh dapat stiker sekarang ada kartu eh apa nih ucapan Terima kasih dari Bung Andi ya PRnya Poco sama ini casingnya nih nanti ini bakal kita pakai terus di bawahnya lagi ini ada HPnya aku ambil yang yang warna biru ya terus ini bawahnya lagi ada kepala charger ini dia outputnya 33watt ini kelihatan enggak sih Nah ini aku gelapin dikit 33watt terus ada ini juga kabel-kabel USB type-c USB USB type-c Oke itu ini kita mau beresin terlebih dahulu Oke yang kita terus ini aja dan langsung kita buka HPnya ini ini ada 4G selling point lagi yang sama kayak di bagian belakang tadi jadi kita skip aja kita langsung lihat HPnya ini yang warna biru kayak gini uniknya enggak ada warna kuning lagi yang enggak tahu kenapa ya padahal Poco biasanya tuh selalu kayak nunjukin warna spesialnya warna kuning tapi kali ini enggak ada jadi semua warna biru hijau sama item ya seperti ini desainnya kita bisa lihat ada ada logo Poco disini ada setup kamera lalu ada logo 5g kecil disini jadi bukan tulisan Poco pokoknya pindah di atas di sebelah kanan kita bisa lihat ada tombol volume sama tombol power yang menyatu sebagai fingerprint scanner di bagian atas ada lubang mic air blaster sama lubang jack audio 3,5 mm di sisi kiri ada sim tray slot langsung mau lihat aja isinya dan ternyata hybrid ya ini hybrid jadi kalian mau pilih pakai dua nano sim atau satu sim plus satu micro SD tambahan sementara yang di bagian bawah ini kita bisa lihat ada lubang mic lagi lubang charging USB C sama speaker yang jenisnya ini mono speaker ya kalau nggak salah ya nanti bakal kita bahas lagi pas ngeliatin spesifikasinya dan sekarang kita mau nyalain HPnya buat setting-setting si Poco X5 ini terlebih dahulu Oke sebelum lanjut karena HPnya masih di install install aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau ini adalah provider yang udah cukup lama aku pakai sampai sekarang ini Yap ini live on aku suka banget sama live on soalnya live on ini itu punya fitur over data 1000 GB ya jadi enggak perlu khawatir kuota bakalan hangus pas masa aktif mau habis soalnya sisa kuota itu bakal diakumulasiin ke bulan berikutnya selama kita tetap beli kuota buat mempermanjang masa aktifnya selain itu yang bikin live on ini beda sama provider lain itu karena live on ini adalah provider tanpa pulsa yang tetap ngasih kita gratis telepon dan SMS ke semua operator atau istilahnya one big kuota enggak cuma itu live on juga ngasih kita emergency kuota 3 GB yang otomatis aktif ketika pakai data kita habis jadi enggak perlu khawatir kita masih bisa pakai buat settingan atau dipakai buat beli kuota lagi live on ini juga ngasih experience 100% digital dimana mulai dari pembelian dan isi kuota sampai customer servicenya ini juga bisa dihubungi lewat chat aja di website atau sosial media live on dan yang paling penting customer servicenya ini orang beneran ya bukan bot jadi pasti ngebantu banget lah dan cocok buat kalian yang maunya simple-simple aja kalau kalian mau nyobain pakai lepon kalian bisa pakai kode referral dari kuliah sore biar dapetin potongan harga spesial langsung aja klik link yang ada di deskripsi pilih paketnya dan masukin kode kekulsor ini ya Oke kita lanjut unboxingnya Oke kita balik lagi dan ini adalah tampilan awal dari Poco X5 Poco X5 5G dan seperti biasa sebelum kita lanjut bahas spesifikasi smartphone ini kita mau ngetes dulu nih kecepatan baca dari sensor fingerprintnya yang posisinya ada di sebelah kanan langsung aja kita coba Oke enggak terlalu cepat ya ternyata ya oke sekali lagi ya ada delay gitu animasinya juga enggak smooth enggak tahu ya padahal ini bawaan tapi ya kayak gitu Oke sekarang kita lanjut bahas spesifikasi seperti biasa kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa Oke jadi tapi buat chipset smartphone ini itu dibekali dengan chipset Snapdragon 695 5G ya ini chipset yang juga udah cukup lama dan sampai sekarang pun juga masih cukup sering dipakai sama smartphone-smartphone keluaran tahun 2023 rumornya sih bakal ada penerusnya yaitu 6 gen 1 cuma yaitu nanti kita bakal lihat aja barang-barang ya buat RAM nya sendiri ini ada dua pilihan 6 GB sama 8 GB sementara internalnya ada dua pilihan juga 128 dan 256 GB jadi kalian tinggal pilih sesuai sama kebutuhan kalian bedanya ini sekitar 500.000 yang satu tiga setengah juta yang satu empat juta terus lanjut kalau buat sistem operasi smartphone ini itu masih pakai Android 12 ya sayangnya belum Android 13 MIUI versinya juga yang MIUI 13 karena belum ada update baru ke MIUI 14 dan ini MIUI 13 for Poco terus lanjut kalau buat baterainya sendiri ini 5000 mAh dan buat kecepatan ngecas ada di 33W jadi udah lumayan kencang terus lanjut kalau buat layarnya sendiri ini pakai panel AMOLED ya resolusinya full HD plus dengan luas layar yang ada di 6,67 inci buat refresh rate layar ini udah 120hz jadi dipakai buat scrolling-scrolling kayak gini ini cukup enak berasa smooth dan ya pastinya lebih enak daripada layar 60hz biasa terus lanjut kalau buat kecerahan layar ini juga bisa dipik sampai 1200 nits jadi buat penggunaan di luar ruangan ini harusnya udah terang nanti kita bakal coba bareng-bareng kalian bakal lihat aja layarnya ini karena eh ya harusnya 1200 nits ini pik yang cukup tinggi buat ukuran layar smartphone mid-range buat proteksi smartphone ini udah pakai Corning Gorilla Glass 3 jadi ya udah lumayan oke ditambah smartphone ini juga ternyata udah dikasih screen protector tambahan ya jadi kita bisa langsung pakai ada casingnya juga tadi kita udah lihat bareng-bareng jadi ya enaknya Poco mereka lengkap ngasihnya jadi kita bisa langsung pakai smartphone-nya gitu terus lanjut kalau buat eh kamera ya smartphone ini ada tiga di bagian belakang dimana ada kamera kamera utama yang punya resolusi 48 megapiksel ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel buat kamera depan nah dia ini punya resolusi 13 megapiksel ya nanti hasilnya kita bakal lihat bareng-bareng kita lanjut dulu buat fitur-fiturnya sendiri smartphone ini ada IP rating dan ini IP53 kayak biasa jadi smartphone ini bisa tahan sama cipratan air dan debu ya udah proteksi yang udah cukup lumayan oke lah jadi kalau misal lagi krimis krimis kecil kita juga masih bisa pakai smartphone ini di luar ruangan kalau misal lagi kepepet terus apalagi ada NFC smartphone ini juga udah ada NFC jadi kita bisa pakai buat ya ngecek saldo e-money atau misal mau top-up kita juga bisa pakai smartphone terus fingerprint ada di kanan cuma sayangnya yang biasanya smartphone Poco itu stereo speaker kali ini nggak ada stereo speaker jadi speakernya ini cuma single ada di bagian bawah aja smartphone ini ada air blaster juga kayak biasa smartphone smartphone dari Xiaomi dan Poco jadi ya Oh lumayan ngebantu kalau misal kita lagi kesusahan nyari remote AC atau remote TV di rumah kita bisa pakai HP aja buat ngontrol itu semua Oke sekarang kita lanjut bakal bahas kamera ya tadi kita udah kasih tahu spesifikasinya dan sekarang kita mau lanjut ngetes hasil foto-fotonya nih kayak gimana dan berikut adalah hasil foto-fotonya langsung aja let's go Hai ini contoh perekaman videonya Poco X5 5G banyak yang bilang kualitas kameranya kualitas kameranya agak kurang ya buat harga tiga setengah juta Oh ya sebenarnya ini 1112 sama infinex sih Hai cuman infinex dari dulu enggak pernah ngunggulin kamera ya sementara Poco Xiaomi Oh ya gitu deh menurut kalian gimana Oh ya ini bisa ultra-wet cuma sayang nggak bisa pindah-pindah ada lensa jadi agak males Oke tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto dari Poco X5 5G dan sekarang kita lanjut mau ngetes performa gamingnya nih aku udah nyiapin game pubg mobile ya kayak biasa jadi langsung aja kita mulai Oke kita udah masuk ke dalam gamenya dan settingannya langsung aja kita lihat ini ini bisa sampai HD high yang mentoknya disini smooth sampai Ultra balance Ultra dan HD nya Hai ya ciri khas 695 banget sih dan ini wajar buat smartphone 6.695 cuma kalau kita bandingin sama si infinix Zero 5G 2023 yang pakai Dimensity 1920 itu settingannya mantep banget jadi udah bisa sampai smooth ekstrim HDR Ultra ya kalau secara performasi infinix menang lah ya cuma di bagian lain Poco unggul contohnya di bagian layar ini pastinya layarnya juga lo kalian enak buat kalian lihat ya doang Oke dua pil Oke cuma emang speaker nggak stereo ngebuat dia tuh agak kurang nyaman ya buat dipakai main game gini tanpa headset ya gitu nanti sisanya bakal kita bahas aja di video review aku pengen ngebandingin juga sih sama si infinix kayak gimana karena ya keduanya harganya mirip-mirip dan ya bakal menarik banget buat kita bahas bareng-bareng Oke gitu aja buat video kali ini terima kasih buat yang udah nonton video ini jangan lupa buat like comment dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya bye-bye